Halo guys, kali ini kami Pekom Lode Blitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi Ini pesanan dari Kabupaten Lombok Utara, NTB Memesan IC 1MB 3V yang diisi dengan BIOS Laptop Toshiba NB500 Dengan kode mainboardnya PBU00 LA-6855P REF 1.0 Ini untuk IC-nya sudah kami siapkan, 1MB 3V Di sini ada alat flash, alat flashnya ini menggunakan RT809F Serial ISP Programmer Di sini ada adapter SOP 8 200ml yang fungsinya sebagai tempat dudukan IC-nya dan juga sebagai penghubung ke alat flash Bila membutuhkan adapter ini juga tersedia di Pekom Lode Blitar Oke, selanjutnya langsung saja untuk adapternya ini dipasang di alat flash Seperti ini, lalu dikunci Di sini ada pinset Digunakan untuk mengambil IC-nya dan diposisikan di alat flashnya seperti ini Lalu ditekan adapternya Kiri-kanan IC-nya masuk Dilepaskan dan otomatis sudah mengunci Ini ada setepo Setepo ini digunakan untuk memberikan tanda titik putih pada posisi pin 1 IC-nya Yang tujuannya dari tanda titik putih ini adalah untuk memudahkan pemesan melihat posisi pin 1 Sekarang menuju ke komputer Ini dibuka dulu softwarenya dari alat flash Oke, ini untuk alat flashnya sudah terbuka Oke, pertama klik identifikasi Selanjutnya klik open Di sini ada berbagai jenis file untuk semua jenis elektronik Karena kami melayani pengisian untuk semua jenis elektronik Dan pada saat ini yang diisi adalah BIOS Laptop Lalu sekarang menuju ke pojok kanan atas Ke pojok kanan atas di sini pencarian Di sini langsung diketik saja Contohnya ini saya ketik kode bot Main botnya LA 6855P Oke Ini dia file-nya sudah ketemu Ini di extract dulu Lalu di refresh Ini Klik dua kali Oke, file-nya sudah masuk terbaca oleh alat flash Selanjutnya klik read Dapat kami jelaskan di sini Untuk prosesnya Yang pertama ini adalah mendeteksi Pin kontak jalur kaki IC-nya Itu dideteksi semua satu persatu Setelah itu Menuju ke proses Verifikasi chip ID dari IC-nya Setelah oke Lalu berlanjut menuju ke proses Menghapus atau mengkosongkan IC sebelum diisi Itu dihapus dulu Atau dikosongkan dulu Dipastikan bahwa benar-benar kosong dulu Yang tujuannya adalah Agar awet IC-nya Dan awet file firmware-nya File BIOS-nya Setelah itu Menuju ke proses menulis Pada proses ini adalah Menulis data file BIOS-nya Dari komputer Melalui alat flash Kedalam IC-nya Selanjutnya Menuju ke proses Verifikasi Jadi pada proses ini Adalah Data yang sudah ditulis Di dalam IC-nya itu tadi Diverifikasi kembali Apakah sudah sesuai Atau tidak Bila semua data Sudah sesuai Dan sudah oke Disini muncul pemberitahuan Bahwa verifikasinya Sudah sukses Proses ini tadi Memakan waktu 5 detik Sangat cepat sekali Oke Untuk proses pengisian IC-nya Ini sudah selesai diisi Dan IC-nya Ini sudah siap Untuk dipungkus Dan dikirim ke alamat Pemesan Yang ada di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Atau NTB Untuk yang ingin Memesan IC Yang sudah diisi Seperti ini Bisa memesan Ke PIKOM Lodoyo Blitar Bisa memesan Melalui WA Ataupun Lapa Online kami Yang ada di Sopi, Lazada, Tokopedia Dan Bukalapak Untuk nomor WA Dan link Lapa Online-nya Sudah kami sertakan Pada deskripsi video Di bawah ini Kami melayani Pengisian Semua jenis elektronik Sebelum membeli Kami harapkan Untuk bertanya dulu Kirim chat Atau kirim inbox Oke guys Yang suka dengan video ini Jangan lupa Klik tanda jempol ke atas Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Channel PIKOM Lodoyo Blitar Dan aktifkan lonceng Notifikasinya Agar mendapatkan Pemberitahuan update video terbaru Dari PIKOM Lodoyo Blitar Oke sekian Terima kasih Thank you Terima kasih Terima kasih telah menonton!